Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara singkat dan jelas bagaimana proses pembuatan minyak lapa sawit. Buat yang pengen tahu, simak baik-baik ya! Yang pertama yaitu proses pemanenan. Proses pemanenan yaitu kegiatan pemotongan tandan buah dari pohon lapa sawit hingga kemudian diantarkan ke pabrik. Ada pun aktivitasnya yaitu pemotongan buah matang yang dari pohon, kemudian pengutipan berondolan, kemudian pemotongan belebah, hingga kemudian diantarkan ke pabrik lapa sawit dengan unit angkutan. Setibanya di pabrik kemudian akan ditimbang. Proses penimbangan ini bertujuan untuk memastikan akan kebutuhan bahan baku yaitu buah kelapa sawit untuk memenuhi target dari pabrik. Misalnya, pabrik ini menargetkan sekian ton perharinya, yang mana target tersebut adalah untuk memenuhi kapasitas produksi pabrik. Setelah melalui proses penimbangan, maka buah sawit kemudian akan ditambung terlebih dahulu di loading ramp. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan bahan baku untuk proses pembuatan minyak kelapa sawit, sehingga proses akan berjalan kontinu. Selanjutnya, tandan buah segar akan memasuki proses sterilisasi atau perebusan. Tandan buah segar akan diangkut oleh lori untuk menuju ke sterilizer. Di sini, tandan buah segar akan disterilisasi dengan cara perebusan menggunakan steam. Tujuan dari proses sterilisasi ini yaitu untuk menonaktifkan enzim-enzim yang dapat meningkatkan kadar free fatty acid dalam buah kelapa sawit. Ada pun tujuan dari perebusan yaitu untuk mempermudah perontokan berondolan-berondolan dari tandan buah kelapa sawit. Ada pun proses ini berlangsung selama 1 sampai dengan 2 jam. Selanjutnya, yaitu proses tracing. Di sini, butir-butir buah akan dipisahkan dari tandannya dengan proses pembantingan di dalam suatu drum yang berputar, yaitu yang disebut dengan tracer. Dari sini, diperolehlah tandan buah kosong dan berondolan. Tandan buah kosong tidak dibuang begitu saja, teman-teman. Akan tetapi, karena di dalamnya masih terdapat potensial minyaknya, maka kemudian akan dilakukan pengepresan. Proses pengepresan berlangsung pada bunch press. Di sini, kandungan minyak yang diperoleh dari proses pengepresan akan kembali diolah di dalam pabrik. Baik, kita ingat kembali bahwasannya sebelumnya telah terpisah antara berondolan dengan tandan kosongnya. Kalau tandan kosongnya tadi dipres kembali untuk diambil minyaknya, maka begitu juga dengan buahnya. Untuk berondolan kelapa sawit ini akan dimasukkan ke digester dan screw press. Digester di sini berfungsi untuk melumat berondolan tersebut sehingga terpisah antara daging buah kelapa sawit dengan bijinya. Sedangkan, screw press berperan untuk mengekstrak minyak sawit dari daging buahnya. Dari proses ini kemudian diperolehlah CPO, yaitu crude product oil. Kalau dari daging buahnya akan menghasilkan CPO, maka nanti untuk bijinya akan dihasilkanlah palm kernel oil atau PKO. Baik CPO ataupun PKO nanti akan memiliki porsinya masing-masing, akan memiliki kegunaannya masing-masing dalam dunia industri. Nah, berikut adalah pohon industri minyak sawit. Di sini, terdapat produk-produk turunan dari CPO dan PKO. Untuk pembahasan tentang PKO akan kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke CPO. CPO yang dihasilkan masih berupa minyak kasar. Minyak kasar tersebut akan disaring dengan beberapa alat filtrasi dan dimurnikan dengan purifier. CPO yang dihasilkan akan disimpan dalam tangki timbun dan siap untuk dijual. Sebagai bentuk kualiti kontrol, maka diperlukanlah laboratorium. Sehingga dirapatkan produk yang sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan oleh nasional. Dalam hal ini yaitu SNI. Proses kualiti kontrol di sini yaitu untuk dapat menganalisa faktor penyebab terjania penyimpangan kualitas CPO sehingga dapat dilakukan action pencegahan atau perbaikan. Nah demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!